Musibah kebakaran hutan dan lahan maupun terhadap permukiman rumah penduduk menjadi ancaman serius di berbagai daerah provinsi Jambi terutama pada musim kemarau yang terjadi seperti saat ini. Salah satunya seperti di Kabupaten Batanghari, akhir-akhir ini musibah kebakaran kerap terjadi di sejumlah kejabatan. Sehingga dengan kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun meminta agar pihak pemerintah desa di daerah setempat dapat mengalokasikan peralatan pemadaban guna mengantisipasi terjadinya musibah kebakaran tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kasih Pencegahan dan Kesiap Siagaan BPBD Batanghari Yahya Mulia bahwa upaya antisipasi ini menurutnya dapat dilakukan oleh setiap desa yang tersebar di delapan kecamatan. Salah satunya yakni dengan memanfaatkan dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan mengingat daerah setempat merupakan salah satu daerah yang sangat berpotensi terjadi kebakaran. Dengan demikian, BPBD sendiri meminta agar aparatur pemerintah desa dapat berperan aktif agar ancaman kebakaran tersebut dapat ditanggulangi secara dini. Setidaknya jika terjadi kebakaran, pihak desa sudah mampu mencegah agar korbaran api tidak semakin meluas. Partisipasi dari desa yang bisa memanfaatkan anggaran desa itu membuat seperti apakah kebakaran yang mungkin rumah. Kalau memang desa sudah bisa mempersiapkan sedikit alat perlengkapan kebakaran, paling tidak bisa ditanggulangi. Jangan jadi timbul penyesalan.